hei halo komit komit balik lagi eh kali ini mumpung hari libur jadi saya itu mau ganti ring kedua laker roda saya karena udah sering enggak enak berjalan itu kerasa kayak ngelior-ngelior gitu miring-miring kalau yang depan lebih kerasa kalau lagi kena lubang atau iya pokoknya yang jalan enggak rata bisa bunyi klutuk 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 gitu caranya itu sebenarnya kalau kalian mau ngecek gampang tinggal motor kalian kalian standar tengah ini ya terus kalian angkat dikit deh terus kalian giniin ini udah kerasa banget soalnya nah yang belakang juga itu ternyata udah kena buat alat-alatnya sih enggak perlu banyak-banyak ya alat-alat yang saya pakai cuman toolkit dari motor aduh-aduh nah cuman toolkit ditambah dengan kunci 19 terus obeng ini buat ntar membuka sil di bagian depan depan ini baut ya bisa sih baut atau besi panjang ntar buat mukul bearing yang lama palu sama bearingnya karena pandemi pendapatan lebih sedikit jadi cuman mampu buat beli yang murah ini merek fukuyama fukukawa sorry sorry nih untuk yang belakang ukurannya adalah 6302 tuh ini ada karetnya jadi tutupnya karet bukan yang besi disini mereknya honda cuman kayaknya enggak asli sih nih yang buat yang yang depan beda ukuran ini ukurannya 6301 kita mulai dulu aja dari yang belakang kali ya belakang kita cuman pakai ini kunci 22 sama 17 sebelumnya kita nyepot ini dulu terus ini buat nyepot rodanya nah terus ini kita majuin dulu rodanya baru kita bisa ngepas rantai sangkutin sini angkat dari agak atas set ke belakang Oke ini buka nah kalau yang disini tuh kita harus buka ini tuh nih lepas dulu aja lah tuh yang rusak yang kiri berarti dia lebih bunyi lebih oblak ini masih kenceng cuman buat kalau bearing mending kalian ganti langsung kanan kiri karena saya punya pengalaman cuman ganti samping doang nanti pastis lebih cepet rusaknya jadi kalau bisa ganti langsung semuanya Hai sekarang kita ambil ini sama palu bodo amat kita masukin terus biar nyangkut biar bos bagian dalam sini itu geser gini pelan aja nantar nyangkut ke bagian yang dalam dalam bearing sebelah sono tersebut apukul deh jadi dari tadi tuh karena yang kalah ini saya memastikan pakai ini lagi sop dulu pernah nyopot pakai ini cuman kan takut rusak tapi ternyata pakai ini malah yang kalah bautnya paksa pakai ini tapi saya mukulnya pakai kayu tuh kan copot ya tapi ini jadi korban ludek banget ini udah serot juga terus ini udah mulai pecah-pecah terus kita balik nah ini jangan sampai hilang nah sekarang pakai yang ini bisa kita tetakin kepalanya aja yang lepas deh jadi kalau kalian bingung nyari ukurannya kalian bisa bongkar dulu aja bongkar ntar pasti kelihatan di bagian luar tuh nah 6302 jadi kemarin saya bongkar dulu atau kalau kalian gak mau bongkar dulu kalian bisa cari di Google di Google atau kalian langsung datang ke bengkel bilang buat beberapa bearing roda belakang atau depan cuman kadang ada beberapa bengkel yang enggak tahu jadi mending eh kalian cari di Google atau kalian buka juga sendiri nah ini saya beli yang sama dengan rubber ya cuman ini bedanya adalah dia dua rubber kanan kiri jadi kita enggak perlu nambahin namanya gemuk atau apa faslin nah ini biasanya kalau kita masang itu usahakan yang ada angkanya itu yang di luar nah ini ada bolak-balik angka semua jadi kita bisa bolak-balik pasangnya kita pakai yang lama kita taruh di atasnya udah kita pukul dah sain rata ya Oh ya mungkin ada yang tanya kenapa enggak gimana tadi jadi aja nah tar takutnya maksudnya malah gampang ngoblak karena ini kena-kena impet kan bantingan gitu lah jadi dia bisa oblak jadi gini kalau gini yang kena itu pinggirannya nah kalau udah begini kita pakai baut tapi kita kasih yang bagian dalam kita tengok udah mentok berarti aman terus jangan lupa busing tengah buka yang baru karena udah sil dua-duanya jadi nggak usah divaslin ini deh yang lama tadi mana udah udah deh udah pasang lagi sini kotor nih belum saya cuci terus jangan lupa bos kalau trik saya kalau masang sendiri gue sebelah kiri dipasin dimasukin ini sekalian nah tuh gampang kan set masukin set ini masukin dulu set kita mundurin dikit-dikit karena ini udah saya setel kemarin jadi atau kalian bisa juga ini copot dulu mentokin kedepan ntar baru kalian setel pasang set nah nah tahan ke-17 tinggal yang ini sambil dikit-dikit tahan buahnya biar spadornya mentok depan tinggal pasang ini segini udah cukup lah setet ntar tinggal ngetes gitu lah cara ganti ini laker atau wearing motor Honda Versa yang belakang yang depan ayo kita coba nah ya kalo maktentar tunggu awak awak